Menimbang bahwa selanjutnya ketika Verdi Sambu suami terdakwa menyampaikan akan menghilangkan nyawa korban Yuswa seharusnya terdakwa dapat mencegahnya. Karena terdakwa hadir dalam pembicaraan tersebut. Bahkan ketika Richard Eisen memasukkan peluru dalam magazine-nya, atas perintah Verdi Sambu suamnya terdakwa seharusnya ada upaya terdakwa melarangnya. Hal ini berlanjut kesempatan mencegah hilangnya nyawa korban Yuswa tetapi tidak lakukan justru sebaliknya. Terdakwa mengingatkan Verdi Sambu mengenai sarung tangan dan CTV yang maksudnya tentulah agar tidak diikuti jejak saat FD Sambu memegang JTA AS serta tidak adanya bukti rekaman di rumah durian tiga. Lebih dari itu ketika kesempatan membatalkan untuk menghilangkan nyawa korban Yuswa masih ada, tetap tidak dilakukan terdakwa bahkan dengan alasan isolasi turun ke lantai satu, mengajak saksi Riki Risal, diikuti Richard Leiser, kuat ma'ruf dan korban Yuswa ke rumah dinas durian tiga dan langsung masuk kamar setelah menutup pintu sampai di durian tiga padahal terdakwa jelas mengetahui Verdi Sambu. Sebentar lagi tiba untuk menghilangkan nyawa korban Yuswa yang dipicu adanya cerita terdakwa kepada Verdi Sambu suaminya. Ini bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas setelah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yuswa dilakukan di rumah Saguling dengan cara saksi Richard Leiser yang akan melakukan penembakan. Rencana mana akan dilaksanakan di rumah durian tiga sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya tenggat waktu yang ada seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah, membatalkan hilangnya nyawa korban Yuswa tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa. Setelah baliknya melakukan tindakan-tindakan, ganti baju maupun celana menangis untuk mendukung gari memperlancar cerita yang sudah dibangun. Keadaan yang demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Yuswa telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang. Sehingga jelas telah ternyata penghilangan nyawa korban Yuswa telah direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga di sini telah pula terpenuhi. Unsur merampas nyawa orang lain.